Intro Nah Pemirsa welcome back di She Kita masih akan sharing dan empowering tentunya Nah Vina, di segmen ini kita akan kembali bertemu dengan perempuan Indonesia yang inspiratif Dia adalah pengusaha, jadi dia punya usaha potong rambut Potong rambut, tapi khusus untuk anak-anak, lucu banget Menarik, menarik banget ya Jadi ini adalah seorang diaspora Indonesia yang bernama Mary Che Maung, pemirsa Dia punya keahlian memotong rambut dan karena emang seneng sama anak-anak juga Membuat Mary Che di Beaverton, Oregon memutuskan membuka bisnis salon anak-anak yang diberi nama Tickle Clips Lucu banget namanya Dan setiap hari rata-rata salon milik Mary ini dapat melayani 20 pelanggan yang merasa puas dengan hasil potongan rambut Mary Dengan cekatan, Mary Che Maung memotong rambut anak balita ini sambil sesekali mengajaknya ngobrol Sekilas terlihat mudah, tapi memotong rambut anak kecil yang selalu bergerak butuh keterampilan tersendiri dan kesabaran ekstra Saya rasa skill-nya sih sama aja ya, dewasa sama anak-anak Cuman kalau untuk anak-anak itu memang kamu harus a little bit different personality You have to be like more creative, more fun, and more welcoming, and more... Sometimes you have to be their friend, play together, until talk to them, until they feel comfortable and ready to do the haircut Mary, demikian ia biasa di Sapa, membuka salon anak-anak Tickle Clips dua tahun lalu di Beaverton, Oregon Berbekal 16 tahun pengalaman sebagai hairstylist di Amerika Tapi teman-teman saya, kalau anak-anak itu mereka kagak suka gitu Selalu dikasih, Mary buat kamu aja deh nih, saya gak suka anak-anak karena mereka moving Terus kadang-kadang nangis, screaming, terus bisa juga muntah gitu Jadi banyak challenging-nya lah ya Mary memang menikmati memotong rambut anak-anak Sehingga ia pun tidak menyianyikan kesempatan saat ada peluang untuk membuka salon Ia memperkenalkan salonnya melalui kelombok ibu-ibu di media sosial dan promosi dari mulut ke mulut Rata-rata setiap hari, salon ini bisa melayani 20 klien dengan biaya sebesar 20 dolar atau sekitar 300 ribu rupiah Ulasan positif inilah yang membuat Genevieve Steven Johnson membawa putranya yang berusia 7 tahun ke Tickle Clips Ia memuji kemampuan Mary menangani putranya Mark Gibbs, pelanggan lainnya, membawa putrinya Chloe potong rambut di Tickle Clips setiap 2 bulan sekali Chloe menyukai salon ini karena ada hiburan televisi Bagi Mary, yang memiliki dua putri yang kerap membantunya di salon Tickle Clips merupakan buah kerja kerasnya sejak pindah ke Amerika 22 tahun lalu I just want to use my skills cat, I want a place that I can channel my creativity and use my haircut skill and then be a good example for my daughter And then, so, yes, I feel proud of myself, thank you Dari Beaverton, Oregon, Aryat Nebudianto, Taris Hirzi Iman, Nia Iman Santoso, VOA Model rambut anak-anak yang nge-trend sekarang apa ya? Aduh, apa sih? Ini kan poni yang pake bangku gitu Yongan skop dulu Ingat gak sih? Modalnya sama semua anak-anak Adi dingin selamat Nah, iya, ada pake poni Nah, tapi kalo sekarang kayaknya lebih natural ya anak-anak Lebih natural ya Aku gak pernah tuh ngeliat anak ada bentuknya kayak helm gitu Udah gak zaman lagi kayaknya Dan itu luar biasa, karena kalo motong rambut anak-anak, itu kan goyang melulu kan? Challenging ya Challenging banget kan? Padahal tadinya Maryce itu bekejar di salon untuk dewasa Oh, salon untuk dewasa Nah, bicara soal salon untuk dewasa atau model rambut untuk dewasa ya Mungkin Pemirsa masih inget ada satu model yang dari dulu gak ada matinya Sampai sekarang masih populer dan selalu dicari Yaitu model rambutnya Jennifer Aniston Oh, a.k.a. Rachel di Friends Rachel Green, iya Nah, saking populernya Pemirsa Transformasi Rambut Rachel dipajang dalam pameran pop-up di kota New York Untuk memperingati 25 tahun sejak penayangan pertama serial komedi tersebut Nah, meskipun kini hanya ditayang ulang serial ini Ternyata masih punya banyak penggemar Masih ingat pakaian berlapis-lapis ini? I'm Chandler Could I be wearing any more clothes? Atau adegan kalkun Thanksgiving? Masih ingat juga produk ini? Smelly cat, smelly cat Kostum, prop, dan pernak-pernik serial komedi Friends bisa ditemui di sebuah pameran pop-up di kota New York Lokasi serial mengenai persahabatan Chandler, Joey, Monica, Phoebe, Rachel, dan Ross Pameran ini menawarkan pengalaman imersif bagi para penggemar berat serial ini James Michael Tyler adalah aktor yang memerankan Gunther, seorang barista di Central Perk Kedai kopi favorit para tokoh utama Friends Yang diam-diam menyimpan cinta tak berbalas terhadap Rachel Diperankan Jennifer Aniston Lalu siapa tak ingat ungkapan khas tokoh ini? People ask me all the time And they want to hear me say, oh my God And it's not annoying, really This is, I mean, you know, this character brought so much joy to so many people So for me, it's easy And I'm happy to give people that moment when they run into me on the street or wherever it is Maggie Wheeler memerankan Janice Yang terlibat hubungan cinta putusnya Moon dengan Chandler Diperankan Matthew Perry Oh my God 50 lebih prop yang digunakan dalam shooting Friends dipamerkan dalam The Friends Pop-Up Experience Yang diselenggarakan perusahaan huburan Superfly bekerjasama dengan produser Friends, Warner Brothers Begitu berharganya seri Friends ini bagi Warner Bahkan 25 tahun sejak mulai ditayangkan Penayangan ulang seri ini akan dilepas dari layanan streaming Netflix pada 2020 Dan hanya bisa dinikmati di layanan streaming milik Warner Media HBO Max Kalau misalnya tahun depan masih ada, Fina, aku akan kajak kamu dan pemirsa juga untuk nongkrong di Central Park Oh, di sopanya itu yang ikonik Nah, tayangnya pameran pop-up tadi berakhir pada 6 Oktober lalu Jadi semoga diulang lagi ya tahun depan Oke pemirsa, jangan kemana-mana Stay tune di She Magazine Bersama VOA Sharing and Empowering Sub indo by broth3rmax